Intro Saya kaitkan dengan agenda kita di sore hari ini tentu kita harus tahu betul bahwa agenda kita ini adalah keumumun praksi Tentukan yang pertama adalah agenda praksi tentu setiap keumuman, ini harus diketuhkan pahlu Itu yang pertama Karena ketika tidak diketuhkan seperti siapa yang oleh penasihat dari pantai itu tentu tidak membawa semacam agenda kongrit Oleh itu saya minta sama Ibu Kutua untuk mengutup bahan setiap PNH yang kita usahkan pada hari ini Yang pertama, kemudian yang kedua adalah tentang usulan-usulan teman-teman yang tidak berkaitan dengan hari ini tentu harus dibelakangkan Tentu harus dibacakan dulu bahwa sunang hari ini, 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 kemudian ada pun yang lain tentu kita disampingkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Ketua Pimpinan Sementara yang saya hormati Yang saya hormati, yang saya hormati, Bapak Ibu Nata Iwan yang berkomat Saya mau masuk ke substansi hubungannya dengan tugas pokok Pimpinan Sementara Secara legalitas, yang bisa melakukan sesuatu saat ini, memimpin rapat dan seterusnya, hanya Pimpinan Sementara Olehnya itu, supaya tidak terjadi kesan yang terjadi selama ini kita saling tanya kapan rapat, kapan rapat Maka silam Pimpinan Sementara ini supaya lebih bermakna Saya sarankan kita tetapkan, kita umumkan juga tanggal berapa kita Pimpinan Sementara untuk mengumumkan Pengusulan Pimpinan Sementara sebagai tugas pokok Pimpinan Sementara Yang kedua, kita umumkan hari ini, kita tahu hari ini jadwalnya kapan kita mengumumkan Anggota praksi yang masuk pada pogja-pogja, pogja tatib, karena itu tugas pokok yang harus diselesaikan Saya bukan penetapan Hanya diumumkan, penetapan praksi seperti adanya tadi, perdebatan soal praksi pandan P3 Itu diumumkan saja dulu, nanti penetapannya ketika ada pimpinan di penelitian, kita bicarakan mulai bagaimana statusnya Peraksi gabungan Kenapa? Karena itu akan diatur dalam tatib Jadi kalau saya, agenda pertama sudah selesai, seluruh sudah diumumkan, menyangkut urutan itu bukan masalah Karena belum menjari keputusan DPR Kemudian, mari kita masuk lagi, kita berdua Ada usulnya, pencetlah, petani, dan fleksibur, karakter yang seorang hormat Itu, mendapatkan 7 kursi, dan P3, 6, ya kan? Dan, yang disekuturkan sekuan ke kami ini, adalah begini sesunannya Nah, nanti kami akan minta sekuan untuk melakukan perbaikan soal ini Supaya komponisinya, P3 urutan ke-7, P3 urutan ke-8 Nah, seperti itu sesuai dengan hasil umuman pemilu 2019 Seperti itu, ada pun misalnya keperiluan oleh sekuan, ya nanti kita akan perbaiki Saya kira ini berhormatif Begitu, ya Begitu kira-kira, Pak Osman Pakai faipan Ya Oke, terima kasih banyak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ince Lange Oke, silahkan Pak Ince Terima kasih, Rade Ina Eh, Ibu Ketua Yang pertama, ini paripurna yang pertama pasca pelatikan Dan di sebelum ini Ada rasa kemanusiaan kita yang terusik Dengan peristiwa Papua Apakah tidak pada tempatnya Peripurna hari ini, sebagai peripurna yang pertama Ada pejabat kemungkinan gubernur Ada lebih ya Dan lain-lain Kita menyatakan yang pertama, Bada Sungkawa DPRD ini representasi masyarakat Suri Selatan Dan Papua bagian Kita bagian dari negeri ini Bada Sungkawa Yang kedua, kita minta pemerintah Untuk selalu hari untuk melindungi masyarakat yang ada di Papua Bagaimana yang pertama disituirkan? Dan valuable